Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Saya Sabtobibow juga ikut garap di sini nih. Wah cantik ya. Konsep etnik Lampung. Kas. Ditanamin singkong karena masalahnya. Oke kita lanjut ya ke titik berikutnya. Ya di titik perhentian keempat saya sudah tiba di kebun karet nih ya. Oh rapi banget tuh liat tuh. Lurus-lurus sih ya. Kebun karet PTPN7. Kebun kedatuan. Ini singkong saya lebar gawangannya ini. 5 atau 6 meter ya. Ada beberapa kali perubahan sih. Ini kurang lebih 6 meter. Kemudian jarak antar pohon itu 3,2 perangnya. Jadi 1 hektare isinya kurang lebih 600 pohon. Masih produktif. Kelihatan tuh ya. Mangkau-mangkaunya masih rapi. Tadi kita dari arah sana. Dari arah patung tadi tuh ya. Patung perahu tadi itu. Nah ini salah satu peninggalan legendaris ini ya. Masih digunakan ini. Kantor Abling 1. Cantik ya. Kas rumah peninggalan Belanda. Ini memang bangunan Belanda sih. Bangunan tahun 50-an. Jadi sudah 70 tahun. Masih terlihat kokoh. Kayunya kayu hulin kali ya. Atau merbo yang bagus lah begitu. Temboknya tebel. Jika saya masuk ke sini tahun 1968. Ini sudah ada. Bangunan ini sudah ada. Oke. Nanti kita lihat lebih detail ya. Kita temuin mandor dan penyadapnya nanti ya. Wah cantik kebun karetnya. Ya di titik perhentian kelima. Saya sudah berada di dalam kebun nih ya. Ini kebun karet. PTP7. Kebun Kedaton. Seingat saya ini Abling 1 atau 2 gitu ya. Nanti kita tanya penyadapnya tuh ya. Tuh masih di sana gitu ya. Nah ini. Pond karet yang hari ini di deres ya. Di sadap. Nih. Lihat kan dia tetes-tetesnya ya. Tuh. Dua. Tuh. Dua. Tiga. Nah kira-kira tiga detik. Satu tetes. Nah. Jadi dia di sadap di. Oh sudah di posisi di bawah ini ya. Dulu dibuka pertama disini ketinggian 130 cm. Terus kebawah, kebawah, kebawah. Nah. Hari ini sudah disini. Ini hasil sadapannya nih hari ini tuh. Itu latex namanya tuh. Kita karet. Nah ini yang putih-putih ini. Ini tanda bulan. Jadi untuk mengetahui konsumsi sulit, kulit, konsumsi kulit itu harus diukur, dijaga gitu ya, dikendalikan. Ini per bulan ini. Setiap bulan penyadap wajib menotol seperti ini ya. Tiga titik itu ya. Bawah, tengah, atas itu. Terus kalau dia akhir tahun merah. Nah ini kan merah nih. Desember, akhir Desember kemarin nih ya. Ini kan baru awal Januari. Yang kuning, mana? Ah ini nih kuning nih. Kelihatan ya. Ini kuning nih setengah tahun ya. Per semester. Seperti itu. Jadi nanti akan dievaluasi oleh supervisor, oleh mandor, mandor besar, asisten. Ya pengawas-pengawas itu ya. Pemakaian kulitnya itu boros atau tidak ya. Ada aturannya itu. Ya seingat saya per bulan itu kurang lebih satu setengah sentimeter lah. Cantik ya. Ini mangkoknya ini ukurannya sekitar 300 atau 400 sisi begitu ya. Ya oke. Nanti kita sambung lagi ya. Jadi, kita sering menggunakan motor, mobil, kan ada bannya itu ya. Nah bannya itulah yang dari karet. Kurang lebih 55% komponen ban yang kita pakai di kendaraan kita itu. Roda 2, roda 4. Ban pesawat. Mobil balap, segala macam itu dari karet ini. Karet alam. Kadang-kadang ada sih yang dicampur dengan karet sintetis ya. Tapi kalau mau lentur, elastis ya karet alam ini. Berat ban mobil, mobil-mobil pribadi kita itu kurang lebih 8 kilogram itu. Yang komponen karetnya sendiri sekitar 55%. Jadi 4 atau 4,5 kilogram itu. Lainnya kan ada benang ya kan. Ada benang kawat, ada black apa itu ya. Black karbon, ada ban-ban kimia. Ban kimianya itu 40 jenis itu. Banyak sekali ya. Nanti diaduk sampai jadi namanya komponen. Terus dicetak jadi ban-ban yang kita gunakan itu ya. Jadi ban-ban kita itu dari pohon karet ini nih. Hefea brasiliensis. Ini per hektare kurang lebih. Dulu pernah 500 ya. Pernah 550. Pernah 625 per hektare gitu. Tapi jangan lebih lah. Kalau terlalu rapat nanti hasilnya juga nggak bagus. Karena satu pohon karet begini butuh ruang untuk fotosintesis ya. Nah butuh sinar matahari gitu seperti itu ya. Sama ya ruang untuk cari makanan di bawah air kelembaban kurang lebih 20 meter persegi dia butuh ruang itu. Jadi ya kurang lebih 500, 600 itu sudah maksimal lah itu. Oke ya untuk vlog pertama ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti lebih detail tentang penyadapan dan lain-lain kita akan ketemu dengan penyadapnya atau mandornya ya. Tunggu di episode berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat. Apa namanya. Di hari ke-17 bulan Januari tahun 2022. Dari kawasan Kebun Karet, Abling 1, Unit Kedaton, PTPN 7, Lampung. Saya melaporkan. Terima kasih. Selamat beraktifitas.